selamat menikmati dan kali ini saya akan membagikan video tentang penanamannya berikut media tanam yang tepat untuk bahan bonsai lantana ini teman-teman tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol merah like komen bila diperlukan dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari kami oke teman-teman mari simak baiklah teman-teman sebelum kita melakukan penanaman bahan bonsai lantana ini ya ada beberapa hal yang perlu disiapkan yaitu pertama media tanam teman-teman ini ya media tanam ini saya memakai tiga campuran media ya yang pertama pasir yang kedua tanah yang ketiga pupuk kandang teman-teman karena pasir juga sangat diperlukan untuk mempercepat resapan air ya teman-teman nah selanjutnya ini teman-teman saya pakai salep salep kambium ya untuk mencegah penguapan dalam artian ketika penguapan kambium dari batang ini tidak langsung terbuang sia-sia ya nantinya ketika penguapan keluar dari samping timbul tunas-tunas baru teman-teman oke sebelum kita tanam yaitu kita kasih salep kambium dulu teman-teman ini sangat penting teman-teman setiap kita menanam hasil dongkel dari alam ya karena mencegah penguapan yang sia-sia ya bisa juga ini untuk menahan lapuknya batang bonsai ini teman-teman oke sudah kita kasih salep bisa juga buat teman-teman yang tidak belum memiliki salep kambium ya bisa menutupinya dengan plastik ya supaya mencegah penguapan ini dan pengakarannya sudah cukup lumayan ya bisa teman-teman lihat selanjutnya tinggal kita tanam teman-teman ini tinggal kita masukin tanah ya yang sudah dicampur tadi kalau teman-teman langsung mau tanam di pot seper ya atau pot bonsai yang perlu diperhatikan lagi adalah posisi ya posisi menanam untuk tampak depan nantinya seperti apa dan posisinya seperti gimana ya ini bisa-bisa terlihat jelas dari kamera ya pengakarannya ya sudah tertutup nah ini posisinya seperti ini teman-teman mungkin jika ada teman-teman yang bertanya apakah perlu penyungkupan saya rasa ini di musim penghujan ini tidak perlu teman-teman karena suhu udara juga sudah cukup lembab ya yang penting setelah kita menanam tinggal kita simpan jangan terkena sinar matahari dulu minimal satu minggu ya kita taruh di tempat yang lembab oke teman-teman jadi kesimpulannya ya yang perlu disiapkan adalah media media ini sangat menentukan untuk media tanam lantana itu ya pasir campur tanah dan juga kotoran kambing ya bahasa ini atau kompos terserah buat teman-teman mau pilih kompos yang berbentuk seperti apa oke terima kasih teman-teman sudah menyimak buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa like komen subscribe ya jangan lupa pula tekan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan dari kami oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati